Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Jateng dan DIY Pemirsa. Pemilik kendaraan bermotor dibuat was-was karena akan ada kewajiban baru untuk membayar asuransi. Selain asuransi jasara harja, namun besaran premi dan pertanggung jawaban serta siapa pengelolanya hingga saat ini belum dirumuskan. Lalu apa bedanya asuransi baru tersebut dengan asuransi yang dikelola oleh jasara harja? Kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data korlantas dari Januari hingga Desember 2023 terjadi 148.307 keselakaan di seluruh Indonesia. Angka itu naik 0,06 persen dibandingkan keselakaan tahun 2022 yang jumlahnya mencapai 140.248 kecelakaan. Terkait hal ini, pemerintah akan melakukan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor mulai tahun 2025 mendatang. Asuransi itu disebut Third Party Liability atau TPL yang fokusnya untuk menanggung kerusakan barang akibat kecelakaan. Asuransi TPL diberlakukan atas amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK yang telah diteken pada 12 Januari 2023. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penyusunan dan pelaksanaannya paling lama dua tahun sejak disetujui. Meski ada ketentuan pembelakuannya dua tahun sejak Undang-Undang disahkan, namun hingga saat ini belum ada rumusan soal berapa besaran premi dan pertanggungannya. Karena itu, kewajiban asuransi ini membingungkan sekaligus seperti pemaksaan. Saya rasa belum ada gambaran yang utuh dari pemerintah bagaimana kemudian setidaknya benefit yang didapat dari adanya orang mengikuti atau menjadi istilahnya anggota asuransi itu. Artinya menjadi, yang menurut saya perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian ketika manfaat-manfaat yang didapat itu tidak jelas, maka masyarakat akan beranggapan bahwa kewajiban itu seperti dipaksakan. Sementara itu pihak DPR berjanji akan mengawal aturan soal berapa besaran premi asuransi. Tentunya kami menginginkan masyarakat nanti mempunyai hak dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing produk asuransinya. Dan kami juga akan menyampaikan kepada OJK dan pemerintah untuk memperhatikan detail teknis seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan mobil listrik, sehingga nanti perbedaan terkait dengan premi dan coverage dari masing-masing asuransinya itu tidak seolah-olah semakin memberatkan masyarakat. Jadi tentu dikembalikan lagi kepada kemampuan dari masing-masing golongan masyarakat sesuai dengan jenis dari kendaraan bermotor. Kalau mengenai premi tentu bukan rananya DPR, Mas Kedding. Nanti kita bisa meminta dari otoritas jasa keuangan kira-kira simulasinya seperti apa. Cover yang di-cover apa saja, cover proteksi terhadap asuransi yang akan diwajibkan kepada pemilik kendaraan itu komponennya apa saja. Kemudian tentu jenis-jenis produknya apa saja, kemudian preminya berapa nilainya, kemudian manfaat secara keuangan apa, manfaat untuk proteksinya apa, manfaat sosial dan lainnya itu seperti apa kira-kira yang dari perspektif industrinya yang kita mau dengar. Dan tentu kita akan meminta dari otoritas jasa keuangan simulasi-simulasi tersebut. Asuransi TPL ternyata juga menuai pertanyaan. Sebab selama ini masyarakat telah membayar asuransi kecelakaan kendaraan berupa sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ yang dananya dikelola PT. Jasara Harja. Apa perbedaan asuransi TPL dan asuransi kecelakaan Jasara Harja? Asuransi kecelakaan PT. Jasara Harja hanya memberikan perlindungan bagi pengendara, sedangkan TPL akan menjamin kendaraan dan pihak ketiganya. Potensi penerimaan dari asuransi TPL ini paling tidak per tahun bisa mencapai 16 triliun rupiah. Merujuk data dari Korlantas Polri, populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada Februari 2024 mencapai 160.652.675 unit. Jika diasumsikan premi asuransi kendaraan wajib sebesar 100 ribu rupiah per kendaraan per tahun, maka total nilai premi bisa mencapai 16 triliun rupiah. Potensi nilai premi ini bakal semakin besar apabila nantinya premi asuransi kendaraan tersebut ternyata lebih dari 100 ribu rupiah per tahun. Wakil Ketua AAUI untuk bidang teknik tiga Wayan Paryama memastikan besaran iuran asuransi TPL akan memakan biaya lebih mahal hingga dua kali lipat dari iuran asuransi kecelakaan SWDKRLJ karena TPL juga menjamin kerugian material. Sebab jaminan asuransi kecelakaan SWDKRLJ yang dikelola Jasara Harja saat ini belum bisa memberikan pertanggung jawaban atas tuntutan ganti rugi pihak ketiga. Mengenai siapa yang akan mengelola dana asuransi TPL juga belum ada kejelasan. Tentu bagaimana terkait dengan proses mekanismenya sendiri kalau misalnya terjadi tabraan, menabrak. Nah, itu kan dialihkan ke pihak ketiga karena TPL itu kan pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya ini terus siapa? Nah, itu yang harus sampai hari ini kan belum jelas pemerintah apa pemerintah mau membentuk yang ini apa yang sudah ada atau membentuk baru atau menguatkan sudah ada. Misalnya asuransi Jasara Harja yang selama ini terkait dengan kecelakaan. Nah, kemudian mau ditambahkan lagi asuransinya dengan asuransi barang misalnya, Nah, properti misalnya kan seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini harus ada kejelasan sehingga publik tidak menerka-menerka. Paling tidak memang menurut saya ini dalam penyusunannya perlu ada partisasi publik, Mas. Regulasi tentang asuransi TPL ini memang masih belum siap, meski sudah harus diimplementasikan tahun depan. Belum lagi, muncul banyak penelakan dari berbagai kalangan. Dibutuhkan sikap bijak pemerintah agar asuransi kendaraan atau asuransi TPL ini tidak semakin memberatkan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!